Rosoboron Export, bagian dari perusahaan negara Rostec, akan turut serta dalam Airshow Cina 2024 yang berlangsung pada 12 hingga 17 November mendatang di pusat pameran penerbangan dan dirgantara internasional Cina, Zhuhai. Di acara ini, Rosoboron Export akan memperkenalkan beragam produk canggih dari sektor penerbangan Rusia, termasuk helikopter, sistem pertahanan udara, dan teknologi militer lainnya. Alexander Mikev, Direktur Jenderal Rosoboron Export, menjelaskan, Airshow Cina adalah salah satu pameran terbesar di dunia untuk produsen pesawat sipil dan militer. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 1996, Rusia telah berpartisipasi dalam setiap pameran udara ini. Bagi kami, Airshow Cina memiliki arti khusus, karena Rosoboron Export pertama kali memulai keikut sertaannya di Zhuhai sejak berdiri pada 4 November 2000. Salah satu highlight utama di pameran kali ini adalah debut pesawat tempur generasi kelima Su-57E yang untuk pertama kalinya akan melakukan demonstrasi penerbangan di luar Rusia. Selain itu, pengunjung juga dapat melihat berbagai sistem senjata janggih, termasuk rudal berpemandu dan bom udara mutakhir, serta peralatan helikopter tempur Ka-52E yang dikenal sebagai salah satu helikopter serang terbaik di kelasnya. Lebih dari 20 perusahaan pertahanan dari Rusia akan turut berpartisipasi, menampilkan berbagai inovasi dalam pengembangan pesawat militer, helikopter, persenjataan udara, sistem pertahanan udara, rudal antibalistik, perang elektronik, serta avionik. Di segmen penerbangan tempur, para pengunjung dapat menyaksikan pesawat tempur Su-57E dalam aksi penerbangan demonstrasi perdana di luar negeri. Pameran ini juga akan menampilkan manuver aerobatik dari grup penerbang terkenal Russian Nike atau Ruski Vityazi yang akan terbang dengan pesawat tempur Su-35. Su-57E akan dipamerkan di area statis bersama dengan berbagai senjata canggih seperti rudal KH-69 yang siluman, KH-59 Yuski atau rudal antiradar, serta bom pintar Grom E-1 dan K-08BE. Rosoborons Export juga akan menampilkan helikopter tempur Ka-52E di stand mereka. Selain itu, perusahaan ini akan menunjukkan integrasi rudal KH-35UE yang dirancang untuk menyerang kapal tempur dan rudal KH-38MLE yang digunakan untuk menghancurkan target darat dan permukaan air. Ini akan menjadi pertama kalinya rudal-rudal ini dipamerkan di luar Rusia. Di segmen pertahanan udara, Rosoborons Export akan menampilkan sistem rudal S-350E AD Vityaz yang dikembangkan oleh GSC Concern VKO Almas Ante, serta berbagai sistem pertahanan udara mutakhir lainnya. Selain itu, Rosoborons Export juga akan memperkenalkan proyek-proyek unik terkait pembentukan unit pasukan udara dalam struktur Angkatan Bersenjataan Negara Mitra. Ini termasuk pesawat pengisian bahan bakar IL-78MK-90A yang juga dapat diubah menjadi pesawat angkut militer, serta kendaraan tempur udara BMD-4M dan meriam anti-tank 2S-25 yang telah dimodernisasi. Pada pameran ini, Rosoborons Export juga akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina dan delegasi negara-negara sahabat Rusia untuk membahas kerjasama dalam memperkuat potensi militer dan teknis antara kedua belah pihak. Airshow Cina 2024 menjadi ajang penting bagi Rosoborons Export untuk memamerkan berbagai teknologi canggih Rusia dan memperkuat hubungan kerjasama militer dengan mitra internasional. Kepalaan-kepalaan terutama Tentara Terima kasih.